Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohmanirrohmanirrohim Sahabat sekalian, saya mendapatkan kesempatan yang sangat baik sekali, bisa ketemu lagi dengan Ibu Hajah Doktor Syarifah Komariah Alwi. Beliau adalah anak dari Habib Alwi yang merupakan ketua NU pertama di Provinsi Bengkulu dakwahnya sangat luar biasa sekali nanti mungkin diceritakan juga oleh Bapak Syarnobi Syarif. Kemudian beliau ini juga mempunyai sekolah di Jakarta sukses di perantauan dengan stikes dan SMK PHI Persada Husada Indonesia dan orang kaur yang kemudian berhasil menaklukkan Jakarta. Sukses di perantauan tapi kemudian tidak lupa dengan kampung halaman. Assalamualaikum Makdang saya memanggilnya. Waalaikumsalam Kemudian Alhamdulillah pada hari ini juga sore hari ini juga kita ketemu lagi dengan tokoh legend di Kabupaten Kaur dulu masa kaur menjadi masih menjadi kecamatan waktu itu kecamatan Kaur Selatan di Kaur Selatan ini beliau menjadi kecamat Kaur Selatan Sekarang Kabupaten Kaur sudah terbentukkan kita sapa dulu Bapak Syarnobi Syarif SH Assalamualaikum 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 warahmatullahi wabarakatuh Perjuangan beliau untuk kemudian memperjuangkan Kabupaten Kaur untuk menjadi Kabupaten itu sangat luar biasa sampai menurunkan masa ribuan waktu itu nanti bila saya ceritakan nah pada hari ini tadi barusan di launching ataupun kemudian dibuka sekolah Islam terutama tingkat paut di bawah Yayasan As-Saba nah kenapa nih Madang sudah sukses di perantauan masih memikirkan sekolah Islam di kota Bintuhan ya terima kasih ini Melian ya jadi memang ya terima kasih sudah dianggap sukses ya bukan dianggap memang sudah sukses di perantauan terus sudah pensiun dari BMS jadi setelah pensiun dan sukses terus nak ngapu lagi kan gitu kan apa nak madak saja sekolah kan ada yang mengelolanya artinya tinggal mantau-mantau saja apa nak duduk-duduk saja itu kan jadi ya tak ingatlah kan di Bintuhan ini masih ada aset kan itu yang nak diapakan aset ini tadi kan selama ini terserang disiwakan kan ini kan kita belum ketemu SDM yang kemungkinan bisa mengelola mengelola dan menghidupkan hidupkan sini kan sedangkan saya ini di Jakarta atau di Bekasi itu ya paling setahun itu mungkin dua tiga paling banyak empat kali bisa pulang pulang ke Bintuhan karena banyak kendala kendalanya bukan kendala waktu ya kendala waktu kan udah tapi ya karena sudah umur dan memang makdang ini punya penyakit mabuk tadi pulang jalur darat tadi kemarin dari udara tapi kan dari Bengkulu ke apa nama itu ke Bintuhan itu kan 5 jam kalau Habib Ahmad dan Habib Alwi dan Habib Soleh kemarin lewat jalur darat gak pernah kuat lagi mabuk jadi itu saya dari Bengkulu ke Bintuhan ini 56 jam itu harus motong dimana badak kudai dimana istirahat dulu dimana nginap makanya kemarin itu datang ke ini kata Nubi kulit kudai omah kami singgah kudai nginap kudai semalam besoknya lah segar baru sama-sama kemaksin itu kendalanya tapi ya memang itu sudah itulah ya tidak diapakan kan gitu kan ada mungkin kita kegara-gara itu itu sini kan kalau memang harus nginap santai di jalan artinya perjuangan yang sangat luar biasa masih perjuangan jalan mabuk juga mungkin ada rasa kangen ada rasa kangen kenapa karena saya lahir di sini masa kecil di sini kan gitu kan belajar ngaji SD di sini sering ke pantai sering ini pokoknya ya inilah bukan hanya tempat perlahiran tapi tempat berkembangnya masa kecil rumahnya memang di sini waktu itu rumahnya di kampung masjid di kampung masjid jadi kenangan masa kecil itu nggak bisa dilupakan walaupun sudah berpuluh-puluh tahun kita di perantauan keluar negeri segala macam kan gitu kan dan dikatakan sudah sukses tapi tetap teringat tapi sebetulnya hampir juga hampir juga terlupakan 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 karena 35 tahun nggak pulang jadi habis itu karena menikah dengan orang di Tuhan tadi mulai pulang nah ini kan gitu kan nah kemudian ini juga waktu pada saat mau mendirikan yayasan asabah ini kan ini kepikir kita ini mau terus diteruskan di Bintu Hani atau tidak ya sebab kalau kalau memang mau diteruskan ya sekarang lah betul kalau kalau artinya karena umur sudah ini kan jadi artinya sekarang dimulai gitu kan kalau nggak dimulai dari sekarang nggak akan jadi jadi ya sudah akhirnya artinya direnovasi ini kan yang tadi yang muncul kan sebenarnya sudah ada yang mau membeli tanah ini dan ini tapi pikir kalau beli ya putus kenangan tuh terputus artinya silaturahim pulang kampung nggak bakalan lagi kan nggak ada alasan lagi apalagi anak-anak saudara-saudara juga nggak bakalan kesini lagi karena memang artinya aset dari dari gaik itu kan dari amat dulu kan sudah habis sudah habis nggak ada lagi disini jadi artinya waktu dia perjuangan perjuangan NU perjuangan apa itu kan dia nggak segan-segan artinya untuk melepas asetnya jadi untuk perjuangan dakwah islam apa itu kan jadi kita nggak punya kasih apa jadi ini jadi pikir apa mau dilanjutkan atau tidak terus terdengar juga hatinya hatinya habis alwi ini atau walid ini kan panggil walid ini artinya sepertinya banyak sudah melupakan gitu kan sudah terlupakan banyak yang tidak mengenal apalagi habib ahmad jadi pikir setelah itu kan kalaupun yang disiwa disiwa-siwakan ya hancur juga rumah ini untuk perbaikan apa semacam mendingan untuk amal jariah amal jariah bekal menjadi bekal jariah itu untuk bekal akhirat dan tabung akhirat jadi tabungan dunia yang masih tersisa sekarang ini ditransfer menjadi tabung akhirat sehingga akhirnya berdirilah yayasan jadi diperbaikilah dari depan sampai ke belakang yang tadinya hancur ya beginilah walaupun enggak sempurna banget tapi ya lumayan lah artinya kan untuk suatu sekolah kan gitu kan jadi as-saba itu singkatan dari singkatan dari as itu cuman pendahulannya pendahulannya sabah itu sarifah komaria habib alji bin ahmad bin ahmad tadinya bilang sama japan sarifah sarifah habib alwi bin ahmad gak usah pakai komaria sepertinya mau menonjolkan diri saya kan enggak begitu suka menonjolkan diri tapi kata jafar kata wanubi ini sarifah itu banyak katanya kan sarifah mana jadi lagi belum tahu lah wakni umur akan meninggalkan ayah ini sarifah mana ini dipakai itu jadi teman-teman sekalian makdang sarifah ini adalah zuriat dari habib alwi habib alwi itu anak dari habib ahmad seorang habib keturunan rasulullah s.a.w. dari yaman dari yaman jadi kita sebetulnya alhamdulillah bersyukur kota bintuhan ini ternyata pernah mendapatkan sentuhan dakwah dari zuriat nabi muhammad s.a.w. dan apakah ini juga menjadi inspirasi dakwah habib alwi dakwah habib al-mad sehingga mendirikan sekolah islam untuk melanjutkan perjuangan dari habib alwi dan habib ahmad tadi iaman habib ahmad itu di bintuhan ini yang terkenalnya satu dia dakwah siat islam satu-satunya yang dari yaman datang sini satu-satunya habib dan dia mendirikan sekolah yang namanya mu'awana tuher arabiah school tempatnya waktu itu di mana-mana di palak pasar di palak pasar itu pindah ke simpang pasal yang smk ma'arif sekarang gini jadi sudah habis itu anaknya habib habib alwi mbakku nah uskan sekolah itu juga kan yang di pasal lama itu dijadikan apa yang namanya itu sri sekolah rakyat islam minu madrasah tidak ya nah datu ulama kemudian menjadi pga nu kan gitu kan nah artinya memang dari habib almat itu sudah ada artinya perjuangan pendidikan dakwah jiwa pendidik pendidiknya kemudian ini dan saya juga artinya walaupun bukan bidang islam artinya di perantauan itu kan pendidikan pendidikan juga ya pendidikan kan gitu jadi memang ya artinya ada jiwa sentuhan pendidikan pendidikan tadinya jadi pikir ya artinya disini ya satu-satunya yang aku bisa artinya yang kira-kira memungkinkan artinya rumah ini jadikan artinya sarana pendidikan pendidikan apalagi sekolah berbasis islam dari namanya saja kan tek ya harus asabah jadi melanjutkan setelahnya melanjutkan jejak-jejak perjuangan dari habib tadi baik baik sangat luar biasa sekali dan kesesuaian di Jakarta di teman-teman PWK termasuk ketua PWK sekarang sangat respons sekali kan berkunjung ke PHI kan teman-teman kebupetian Kaur saya mantau berapa kali saya lihat itu teman-teman saya kan di Bengkulu jadi artinya banyak juga kan orang Kaur yang berkuliah di PHI kan banyak sekali kan nah itulah tandanya bahwa saya itu tidak pernah melepaskan artinya hubungan sedatur Hami dengan ini kalau mau dihitung mulai dari awal saya menikah itu dua pulang atau selesai atau atau apa batang lagi dua orang Kaur yang menimpa ilmu kalau dihitung saya ingat ada 80 orang yang di PHI yang ikut saya yang ikut jadi yang ikut saya saya masukkan bukan di PHI yang artinya sekolah kuliah disitu saja tapi benar-benar ikut saya seperti Gusti jadi benar-benar kamu kamu tahan gak ikut saya saya sekolahin kamu sampai selesai kalau kamu bagus kerja tanpa bayar karena orang tuanya kan memang ini tapi kamu ya bantulah urusan rumah tangga disitulah ibaratnya pengabdian kita juga membantu warga Kaur di perantauan juga biasanya perempuan itu karena ini karena kalau kita gaji pembantu itu kan kadang-kadang ada unsur macam-macam yang terjadi tapi kalau angkau akan kita kita tahu artinya kita dia membantu ini dia mengurusi urusan kita juga dibantu sampai dia sukses akhirnya dia menikah yang lain jadi silih berganti begitu sudah ada kira-kira 80-an dan alhamdulillah sekarang masih ingat padahal dulu madang itu di kementerian di kementerian kesehatan sudah selesai itu wan kira-kira sudah selesai dengan ini dan kami juga dulu ibaratnya madang sama madang superwan saib itu saya juga baru teringat juga ternyata kami dulu rombongan yang pernah diajak juga ke tempat di rumahnya madang menimba ilmu di pesantren nurul iman jadi waktu itu pakai kerui putra waktu itu artinya kepedulian dari madang dan madang separwan itu sudah dari dulu mengajak orang salah satu alumni-nya yang memang betul-betul tamat itu ada Arif ada Doni David nah saya ini yang tidak tamat tapi alhamdulillah mendapat sentuhan inspirasinya itu juga bentuk kepedulian dari orang yang sudah diperantau yang sudah sukses baik mungkin sekarang kita ke Pak Sarnobi Syarif SH mantan camat Kaur Selatan dan juga pernah mendapatkan kalau madang itu anak biologis kalau beliau ini anak ideologis kalau Skarno itu banyak anak ideologisnya dari Habib Alwi di Yayasan Asaba Bapak Sarnobi Syarif ini sebagai anggota pembina mungkin bisa diceritakan juga bagaimana kemudian latar belakang akhirnya ketemu berapa kali kita ketemu terkait dengan Habib silakan jadi begini saya dipercaya di Yayasan sebagai pembina jadi supaya pembina itu saya terima karena saya merasakan bahwa ayo kita kan sudah tua jadi dia sudah sekirita tidak mungkin dia akan kebintuan setiap saat betul saya walaupun tidak di Bintuan tapi paling tidak dimana bisa saya capai dua jam lah oleh karena itu ayo mempercaya pembina dengan saya pada rasanya saya masih meragukan kemampuan saya karena saya jauh tapi dengan niat ikhlas karena ini juga bentuk ibadah jadi saya berdoa saja semoga kami ini sehat ayo juga sehat jadi itulah yang memotivasi sehingga kami apapun yang diberikan dengan saya saya terima dan kedua mengingat karena memang dari itu dulu saya mulai dari zaman Belanda ya almarhum ya mendiang ini yang habib yang telah meninggal itu begitu serius menggarap meningkatkan pendidikan dengan kondisi dengan kondisi yang seadanya dengan SDM yang sangat tidak memungkinkan belum banyak serjana pada saat itu tidak ada pesantren belum banyak yang bisa ngaji dengan teguh hati dan sabar beliau mulai menggarap ini dengan mulai mendidikan apa namanya sekolah ya ya muatul arabiskun sudah itu mendidikan apa SRI soker raya islam ke arabiskun kan dimatikan Belanda dirubah namanya tidak tidak pernah menyerah ibarat membendung air buat apapun dibendung oleh pemerintah Belanda dia akan mencari tempat kehilir dengan caranya tidak bisa jalan atas jalan bawah yang penting tujuannya akhir adalah kehilir para habib ini begitu walaupun dia orang asing tetapi karena programnya ini memang rasional memang berempat bagi masyarakat diterima secara utuh diterima boleh raya kau dan pada waktu itu sekolah islam seperti itu sangat jarang sangat jarang sangat jarang yang pertama kali yang pertama pertama kali baru muncul yang lain baru muncul yang lain inilah keberanian jadi saya maksud saya macam kami ini kita pendidikan Alhamdulillah kepingbang adik sana kita di doson wakil dikit dahulu pinta dikit kenapa tidak bisa bantu-bantu dia mau pinta benar tapi jadilah selanjutnya asabah tadi sebagai pendiri ayu ipah mengatakan lebar panjang tujuan tetapi asabah ini tadi dipaparkan bahwa sebetulnya yang ingin kita garap ini niat hati namun demikian tergantung dengan penduduk dan masyarakat sini pendidikan kita jalan karena memang ini roh harus dilanjutkan dosa kalau tidak kita lanjut harus kita lanjutkan roh jadi maksud kita sesuai dengan dulu alwi ahmad itu kan multi bukan hanya ngurusin bukan hanya ngurus politik dagang pun tani pun beliau tekani politik dagang pendidikannya beliau ini beliau beliau apa namanya tekuni dengan serius karena pada saat itu kalau tidak demikian susah karena kita ini kan terpencil harus melawan harus melawan harus berani ya harus berani kalau tidak demikian tidak bakal kita tetap ada di pinggir selanjutnya mengenai asabah ya niat kami sebetulnya bukan hanya pendidikan saja kita akan mencoba menghidupkan balik jadi bukan hanya pendidikan kesenian islam juga iya ingin menghidupkan kembali budaya-budaya yang bernuansa islam yang selama ini pernah ada dan sangat dikenal oleh rakyat kaur yang hampir sekarang hampir punah iya sekarang hampir terlupakan inilah kami mencoba nah tentunya ini barangkali tidak semudah membalik telapetangan memarukan semacam strategi dan pemikiran oleh karena itu karena beliau ini jauh saya ada dimana tapi niat itu oleh karena itu kita akan mencoba memanfaatkan segala potensi yang ada sehingga apa yang disampaikan tadi oleh ayu ipah itu bisa terwujud yang tidak kalah penting itu kenapa budaya orang bisa hidup di daerah kita ini kita yang punya milik sendiri dari nenek puyang yang bukan asal ada dipertimbangkan secara matang seni budaya itu muncul di daerah ini sehingga kita merasa bangga di setiap kemaya aku tidak agama ayu ipah tidak ini tidak tidak itu tidak 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 dan nanti malam itu ada sedaran salah satu kesenian kesenian bernapas islam karena diantara kalimat-kalimatnya banyak tadi saya sebutkan asalatul farlil awal kata kalimat ini ada semacam misi masukkan salat itu adalah kewajiban utama di dalam baik-baik itu kenapa tidak kenapa itu yang kami ambil karena dikaitkan dengan keberadaan keberadaan yayasan ini yayasan islam terkandung niat sebenarnya dalam rubuk hati kami yang dalam ini ayo kita bersama-sama gimana istilahnya yang mengangkat batang yang terendam saya juga itu menjadi inspirasi pada saat membacakan manakib habib alwi habib ahmad habib soleh ternyata sejarah hidup orang itu perlu dibuat dengan baik jangan sampai catatan-catatan misalkan pernah menjadi di usia yang sudah 40 tahun dia terlibat narkoba tapi alangkah baiknya dengan manakib habib ahmad habib alwi jadi kita mendengarkan menjadi motivasi dan untuk bintuhan ini baru pertama kali haul haul habib itu kalau di jawa sangat banyak sekali kalau di bintuh ini baru sekali mungkin itulah catatan-catatan yang kita buat dalam sejarah kehidupan yang kedua yayasan asabah islam kita nuansanya kita islam dikaitkan dengan nama daerah ini nama daerah bin tuhan bin tuhan bin tuhan ya bukan anak tuhan bukan anak tuhan bukan tetapi begitu nama daerah ini nama begitu mengingatkan kepada kita yang maha kawasan bahwa kita ini tidak ada yang punya ada yang punya jangan kita mau seenaknya kita ada yang punya itu maknanya bin tuhan nah ini kita kaitkan dengan pendidikan kita ini makanya masalah kesenian kita yang kita angkat sebetulnya kita ingin menaikkan nama ini nama bin tuhan ini harus kita agungkan dengan budaya budaya islam ini nah ini masuk kita merangkul potensi yang ada anak-anak muda sehingga nanti hadrah bezikia sarapal anamni bisa tubuh berkembang silahkan dipakai disini dipakai disini saya katakan tadi atas persoja gratis selanjutnya bukan bati mainangan tidak bagus bagus semuanya masih sempat hidup masih sempat dipakai walaupun kalah bersaing organ tunggal tetapi yang nama hadrah yang milik kita sendiri milik bapak kita yang pernah dulu bersenang 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 yang gembira dengan lagu lagu ini ini hanya tinggal kenangan selanjutnya menyangkut masalah tadi pantai kita mencoba ya ciri khas kita mencoba anak-anak ini menyatu dengan alam kenapa tidak pantai yang luas bersih indah kita biarkan kita ajar anak kita menyatu dengan alam lautan kita cukup kaya karena di belakang ini pantai itu kita akan mencoba tinggal polanya nanti kita senergikan bagaimana menggunakan tenaga kalau saya tidak ahli itu bagaimana sehingga bisa anak-anak ini menyatu dengan alam bermain di pinggir pantai pantai itu walaupun risikonya tadi sudah diamant ke jalan besar pinggian lawutan belakang lawutan itu merupakan tantangan bagi kami anak-anak ini anak-anak ini harus dijaga itu sebagai aman usaha tampil beda sehingga masyarakat kawar masuk di sini betul-betul merasakan bahwa inilah merasa dengan layanan pendidikan yang diberikan jadi kita akan mencoba nanti anak kita berbaur dengan alam menyatu dengan alam kembali tadi saya katakan bin Tuhan kita ini ada yang miliknya alam ada yang miliknya kenapa kita biarkan alam yang seindah ini mulai dari anak-anak kita satukan mereka dengan alam nah ini baru membuka tingkat paut seperti apa sebetulnya konsep dan sekarang siswanya kalau tidak salah sudah 20 20 yang baru dibuka alhamdulillah sudah 20 orang tua belum dibuka ini baru launching pembukaan itu mulai Juni nanti tapi yang jelasnya sudah 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 yang mendaftar tadi itu launching bahwa akan ada sekolah asabah mungkin bisa diceritakan seperti apa konsep pendidikannya dan lain sebagainya ya tadi sudah didahului oleh wanubi kita istilah itu tadabur alam tadabur alam itu artinya kita dari sejak dini anak-anak itu kita perkenalkan dengan alam alam itu ciptaan Allah sebetulnya tadi setelah acara indoor ini indoor sesuai dengan jadwal itu ada indoor ada outdoor outdoor kan gitu kan nah outdoor itu kita mau memberi contoh yang mana yang dibilang outdoor itu kita artinya tadinya sudah merancang keakrapan di outdoor di outdoor nya tapi berhubungan hari hujan tunggu-tunggu hujan nih hujan model itu kan hujan yang gak berhenti bukannya ini jadi tunggu-tunggu hujan gak berhenti-berhenti jadi disitu tadi sebetulnya agak agak rame juga kan kalau sampai dari itu itu belum pernah artinya terjadi kalau di kota sudah namanya fun game fun game fun game atau family gathering family gathering itu kebersamaan dalam kekeluargaan jadi sebenarnya kita mau mencoba karena hari hujan memperlihatkan kepada ini ini apa permainan apa jadi anak-anak dan orang tua saling bergadengkan tangan kan bermain sama-sama jadi gak ada membedakan antara orang tua dan anak-anak semua bergembira dan lagu yang itu saya minta lagu Asma Usna sebagainya itu kan dibunyikan kencang-kencang situ semua ikut bernyanyi sambil berkeliling sambil apalah ada instrukturnya yang seperti Gusti dengan Pak Patur dari Jakarta mereka kalau kita penyambutan launching kalian jadi instrukturnya karena mereka udah biasa tapi mungkin jadi Tuhan masih asing tapi sayang sekali artinya mudah-mudahan nanti kalau datang lagi kita tiga bulan lagi dibukanya itu bulan Juni Juni tahun ajaran baru kita belum besoknya langsung kita harus ngikutin aturan ini tadi launchingnya setelahnya perkenalan mereka orang tuanya bisa mengenal kita bisa tahu apa itu asabah bisa melihat ke belakang atau apakan jadi sudah ada 20 ya 20 20 lebih kurang 20 22 dan brand nanti itu adalah paut Islam asabah ya TK Islam asabah jadi membawa nafas Islam dan tentu unggulannya akhlak Islam diutamakan saya sebetulnya karena saya pernah pendidikan di luar negeri saya pernah melihat anak-anak TK itu dikit-dikit kalau apa saja sedikit saja thank you misalnya ada kesalahan dikit sorry budaya maaf terima kasih tak tolong jadi ya kita bukan memilih tapi kalau ada hal-hal yang positif begitu saya pikir kenapa tidak kita terapkan disini saya lihat di Jakarta juga sudah mulai TKTK itu sudah mulai sering mengucapkan terima kasih sering mengucapkan kata maaf walaupun hal-hal yang kecil misalnya minta tolong jadi dari bahasa itu sudah mulai ini jadi saya ingin ya mencoba anak-anak itu bagaimana berakhlak nanti masuk di sekolah TK Islam asabah ini kenapa harus berterima kasih kenapa harus minta maaf saya pikir anak-anak masih asing tapi kita mencoba pelan-pelan kalau soal ini ya naji tetap ada kan naji sholat itu namanya TK Islam kan pasti doa-doa itu pasti adalah artinya kita itu sudah masuk dalam kurikulum tapi ada hal-hal yang yang mungkin aneh bagi disini tapi sebetulnya sudah tidak aneh lagi di tempat lain di luar kita mau mencoba begitu dan kalau seandain ini tadi nanti TK mulai dari TK ini kan TK ini basic dasar kan ibarat kalau fondasi itu kan kalau membuka sekolah itu kan istilahnya TK ini basicnya kan apakah nanti misalkan kalau berkembang nanti akan membuka juga misalkan SMP Islam SMA Islam mungkin namanya namanya cita-cita itu sudah pasti ya sudah pasti keinginan itu ada keinginan itu seperti saya di Jakarta mendirikan mulai-mulainnya akademik kemudian ada kesempatan untuk membuka D3 kemudian buka S1 kemudian jadi stickers kemudian sepertinya di lingkungan itu banyak artinya warga yang membutuhkan SMK dalam bidang-bidang tertentu jadi ya tentu saja kita artinya melihat situasi dan kondisi apapun kalau memang memungkinkan ya insya Allah hubur panjang badan sehat kan bisa saja nanti disini pasti itu karena kita selalu ingin maju selalu ingin berkembang enggak enggak pernah mau aduh jadilah tuh istilah jadilah itu tuh kayaknya agak kurang cocok dari akademi menjadi stickers itu bukan bukan mudah mengurusnya dari akademi menjadi sekolah tinggi kesehatan tergantung situasi tergantung izin Allah baik baik mungkin ke Pak Sarnobi lagi Pak Sarnobi Syarif SH jadi sudah membuka sekolah Islam dan tentu ini masyarakat kaur kita lihat tadi sambutan dari wali murid itu sangat luar biasa sekali harapan dari wali murid dari Bapak Arif tadi kan Bapak Arif juga itu adalah juga diajak oleh Madang dan Madang Suparwan Said ke Nurul Iman Parung Bogor dan sekarang sudah punya anak menyekolahkan anaknya kesini mengamanahkan mempercayakan betul bagaimana mempercayakan betul nah tentu dari pihak Yayasan tentu akan menyambut itu dengan amanah jadi baik jadi kita sudah dengar apa yang disampaikan oleh wali murid wali murid perwakilan wali murid bagi kami ini suatu kalimat yang betul-betul menjadi perhatian tadinya kita tidak sampai sejauh jadi mengatakan tolonglah ini kami serahkan baik-baik tolong anak kami cuma jenis yang mencucar namanya anak kawan nakal nakal ke ikan namanya seperti itu sahabat lah ke ikan nah karena itu lah jadi memang berbeda dengan orang kota cara mamung jadi agak beringas aku nyadari jadi syukurlah diingatkan ya bagi kami ya tentunya ya di yayasan ini merupakan amanah mana wali murid amanah Allah diserahkan kami dan kami harus jaga amanah ini dengan baik tetapi ya menjaga amanah ini tentu merupakan suatu perjuangan banyak contoh-contoh pemimpin negara tidak tidak bisa menjaga amanah hancur berkeping-keping betul hancur berkeping-keping anaknya tidak ada harganya lagi banyak pemimpin kita negara ini karena tidak bisa menjaga amanah nah ini merupakan cerminan kami cerminan pengingat contoh-contoh pemimpin negara tidak mampu menjaga amanah begitu mereka diberikan kepercayaan berdua sekena hatinya tanpa meliharkan orang masyarakat yang sakit yang yang sengsara akhirnya pada ujungnya mereka hancur dan meninggal pun masyarakat tidak merasa kehilangan malah ada yang bersyukur malah bersyukur soku sokualahnya itu meninggal kita kita harapkan ini tidak ingin demikian tadi amanah sudah diserahkan kami sudah terima telinga kami mendengar jelas amanah itu saya sebagai orang tua agak sedikit lembut tulang amanah ini bukan main-main amanah hamba Allah dengan kita dengan harapan titik koma tentunya kan bayar nah mereka ini mau pekan beban beban kami pertama anak-anak didik aku kapasitas sebagai pembina tian ini kan ya harus ekstra betul aku ngehafkan ayo kan di Jakarta di Jakarta mungkin aku agak rampir inilah maka katku jadi aku pertemuan hari ini merupakan pertemuan yang bagi kami itu bukan main itu sangat antusias sekali sangat antusias melihat muka mereka dan bahkan orang tua murid menyampaikan sampai ke zuriat nabi bagaimana dia sangat mempercayakan mempercayakan sehingga diharapkan nanti output tamat anaknya nanti dari TK Islam ini menjadi anak yang betul-betul mempunyai nilai yang lebih yang bermanfaat doa-doa ini akhlak yang baik amanah sudah disampaikan oleh wali murid nah inilah yang kami dijaga kami jaga karena yang saya katakan tadi orang yang tidak bisa menjaga amanah tunggu hancur baik luar biasa sekali ini dialog kita yang keberapa ini kan kemarin tentang kita bicara tentang zuriat perjuangannya bersama juga bagaimana perjuangan dari bisa bukan hanya dawa Islam tapi untuk kemudian bagaimana Provinsi Bungkulu bagaimana Keputusan Kaur dan lain sebagainya karena Habib Walwi pernah menjadi DPR RI dari Dapil Provinsi Bungkulu tapi waktu itu tidak ini tidak dipilih oleh masyarakat waktu itu pemilihannya tapi putusan penunjukkan waktu itu penunjukkan penunjukkan luar biasa sekali dan mudah-mudahan nanti silaturahim kita ini ada bedah buku Madang kan rencananya buku itu lagi digodok terus jadi itu finishing tahap finishing tahap finishing makanya dalam kesempatan ini saya harus mengajak dan Nubini ke Bintuhan jadi bukan hanya menghadiri acara ini tapi tulisan mutu masih ada diperbaikan jadi karena ini masuk percetakan penerbit penerbitnya Jakarta Jakarta jadi susah merevisinya terlaunching tersebar salah nama kalau salah nama aku ke pacangan lawin jadi makanya Alhamdulillah kemarin diperbaiki selesai kemudahan balik dari sini nanti edit kalimat kata-kata saja titik komanya besar-besar lebih kecil masuk ke percetakan jadi diperkirakan mungkin kira-kira tiga bulan lagi tiga bulan lagi ya ya kan ya gak bisa terlalu sering mungkin bulan Mei jadi banyak alasan Mbak Dang itu harus kebintuhan bulan Mei atau Juni Insyaallah ya Insyaallah artinya sudah siap semua kita bedah buku lancing buku lancing buku jadi kira-kira kalau ada bedah buku ini kita ceritakan kalau ada pertanyaan-pertanyaan dsb jadi kalau memang kita ada yang salah masih ada yang salah setelah dicetak artinya masih ada edisi revisi revisi bukan berarti oh gak ngotot gak bisa dipertanyaan namanya manusia kan pasti ada dan kalau saya melihat itu wanubi kalau saya lihat itu dari daftar isi itu pernah disampaikan Mbak Dang juga dari daftar isi itu saya sebetulnya sudah tidak sabar lagi menunggu buku itu launching saya lihat dalam dalamnya dari mana mulai dari sejarah kedatangan Habib dari Yaman itu diceritakan disitu maksudnya di daftar isi itu saya lihat kan jadi itu akan menjadi referensi bukan hanya di kabupaten Kaur tapi provinsi Bung Kulu bisa juga dibaca seluruh Indonesia karena disitu juga memuat daftar isi saya lihat ya mudah-mudahan nanti lebih detail dari kedatangan para Habib itu benar kan itu sekitar 160 tahun yang lalu dan itu akan diceritakan di buku yang yang berangkat dari Hadramaut naik apa semua itu kan diseritakan semua baik luar biasa sekali dialog kita kali ini mungkin di closing ataupun di penutup apa himbawan ataupun harapan ataupun penyampaian madang untuk hadirnya TK Islam Ashabah di kota Bintuhan kota yang sangat religius berasalkan sejarah-sejarahnya mungkin silahkan padang pesan closingnya kalau ada masukan-masukan untuk memperbaiki untuk perbaikan atau penyempurnaan atau apa kita disini bukan orang yang ahli dari kota jadi kalau memang baik dari warga Bintuhan sendiri atau orang Bintuhan yang ada di luar kalau memang ada masukan-masukan yang positif masukan yang konstruktif kita menerima tapi jangan artinya mencela-cela tetapi tidak ada solusi dan atau pada masyarakat yang diperantauan ingin berkolaborasi dengan Yasan Ashabah sangat terbuka sekali tentu kita sangat terbuka tinggauasan kita terbuka untuk kerjasama dengan siapapun selagi itu untuk membangun untuk membangun untuk mengembangkan untuk kemaslahatan umat Islam khususnya untuk masyarakat Kaur untuk Islam umumnya untuk masyarakat Kaur khususnya sehingga bisa menjadi bekal kalau kita sudah meninggal di dunia tadi sehingga manakibnya itu tersusun dengan catatan yang baik gitu itu padangan apalagi loncengnya kemarin dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Kaur juga dihadiri Ketua PWK PWKK kalau sekarang kan seorang general kalau nggak salah baik sekarang closing dari Wan Sarnobi kembali kepada penulisan sejarah yang apa telah disampaikan Ayu Ipa ini tentunya ya namanya sudah sepuh daya ingat sudah banyak masih mematuhkan sebelum ini cendak semacam sumbangsaran dan perbaikan dan selanjutnya masalah asabah yang iya ini kan berada di tengah-tengah masyarakat gedung saki jadi mengharapkan betul sumbangsaran kritik membangun sehingga sekolah betul-betul berkualitas tidak iklusif menyatu dengan masyarakat orang sekedong saki orang kawan merasakan kalau ini merasa manfaatnya besar kalau tidak masuk kalau tidak ada perhatian kesini dia merasa rugi kita harap kita segera mengirim penyedikan betul-betul bukan tetap betul-betul dari bawah button-up button-up dari bawah kalau dari bawah pengalaman kita mendidikan pesantren pesantren itu berubah ratus sertaun kenapa karena dia memperhatikan yang di bawah ini apa sebenarnya keinginan mereka apa sebenarnya selera mereka nah ini kita coba tampilkan masalah pendidikan itu kita menampilkan juga apa sebenarnya masyarakat sekarang sudah bingung yang mana sebenarnya kesenian kita nah ini kita coba gali-kembali walaupun ya melalui tahapan tahapan ini kita harapkan artinya dalam kehadiran masalah yayasan ini kita harap rakyat yang bisa manfaatkan baik-baiknya dan sumbang saran kerat rusak saja kita ini tidak 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 lekap bisa kurang ada ini tidak sempurna mohon ada kata ada yang kurang bagus tapi ini dikasih tahu tidak apa-apa tidak apa-apa kalau memang ini kurang sempurna ya kita sama-sama sempurna apa sebenarnya yang lebih pas untuk ini kami juga terima tidak apa-apa kurang kita terima pada prinsipnya pesan teren ini kita harapkan menyatu dengan rakyat menyatu dengan alam betul baik baik demikianlah dialog kita ataupun podcast kita kali ini baik terima kasih madang syarifah dokter syarifah komaryah alwi dan juga Wan Sarnobi Syarif SH tokoh legend masyarakat Kaur pejuang pemekaran kompeten Kaur luar biasa sekali demikian dialog kita kali ini semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alaykumsalam warahmatullahi selamat menikmati